Intro Inilah wajah budidaya, tampak-tampak budidaya bandeng nih lihat Seperti ini sejak om mata pemandang kolam 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 Nah hari ini saya mau lihat kegiatan bapak-bapak yang memang spesialis untuk panen saja Jadi day by day kalau misalnya kerjaannya panen hanya itu aja Hari ini panen tampak yang ini, besok panen tampak yang itu Saya nggak tahan, pengen turun Bismillah Saya di tengah apa? Di tengah aja yang agak rendah Airnya adem Ini belum kelihatan fisiknya tapi goyangannya udah kedengeran Bapak-bapaknya pada aneh melihat saya, saya heboh sendiri melihat Ikan padahal lumpatan Di Jawa Tengah saja pada tahun 2009, produksi ikan bandeng mencapai 86.000 ton Tahun 2014, di seluruh Indonesia diperkirakan menghasilkan 700.000 ton ikan bandeng Tak heran jika saat ini Indonesia berhasil merebut dominasi pasar bandeng dunia yang sebelumnya dikuasai oleh Filipina Labra kaki sakit lho Labra kaki sakit loh mereka loh Ini pada panik semua Sakit sakit Lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh Lihat ini, lihat ini Lihat ini Pegang nih pak Wih, sehat-sehat banget ikannya Lihat, ini ukurannya rata-rata Yang segini-gini nih yang lima bulan Nah ini yang terkenal dengan bandeng Turang lunak Makanya jadi sepanjang mata memandang Isinya tambak bandeng Ikan bandeng memiliki kandungan omega-3 yang sangat tinggi Ini merupakan spesies asli Indonesia yang menjadi pembanding budidaya ikan lain yang diintroduksi dari luar negeri Misalnya saja ikan bawal yang berasal dari Amerika Latin Atau ikan nila yang habitat aslinya adalah Afrika Tidak boleh menyepelelkan kekuatan ikan Apalagi kalau dia berjumlah 2.800 Kabur, satu Lumayan loh ketabrak-tabrak dia tuh dibawa sakit ternyata Tapi ini ya Ini seru banget Walaupun cuma sekali jalan begini Ngejaringnya Tapi Vibrasi yang kita rasakan di bawah Tolong Tolong Help Pak E Lihat nih Lihat nih Ini yang saya bilang Diatai nabok-nabok paha nih Aduh 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 Nah ini kakak putih, nah ini ikan liar Jadi emang dia biasanya predator kalau untuk bibit-bibit bandeng yang ada disini Jadi dia menerobos masuk ke dalam tambak Tapi kalau misalnya dapet hasil panen seperti ini Lalu ada bonus sampingannya ini kayak ini yaudah Ini untuk jadi buat bapak pemanen aja ya Ini dibawa pulang ya pak Kakak putih Oke pak Maka selesai sudah tugas para pemanen tambak bandeng ini Jadi ini udah langsung dipindah tangankan Nah kalau misalnya ini emang harus buru-buru Karena abis ini masuk dia ada proses cabut duri Dibikin presto, dibikin otak-otak, bikin pempe Tergantung requestnya apa Tapi yang pasti industri bandeng ini industri yang sukses Di daerah Kendal, Semarang, Jawa Tengah Keren lah pokoknya Besok di jam yang sama, jam 2 siang Waktunya bertuang Di sini jarak untuk garis finis sekitar 100 meter lagi Jadi terakhirnya hampir sejajar tersohah yang lawan Aduh, 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 aduh Ayo cepetan Tarik terus Tarik terus Semangat Aduh, 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 aduh Wih, banyak banget Dapat ikan banyak Aduh, asyik Ikan, ikan, ikan Nah ini sekarang Evida lagi mau masak kuah liut Nah ini dulunya masakan para raja Ini liutnya enak banget Ini kayak mirip-mirip sama gulai sih sebenernya Cuma di sini sehat karena banyak sayurnya Yang membuat menangkap ikan di sini unik Selain memang caranya tadi pakai jaring akan disebut doton Ini pada saat mengusir ikannya menuju ke jaring Kalau di sini disebutnya nama alatnya ini adalah gobuk Sub indo by broth3rmax